Keinginan yang belum tersapai dari almarhum apa sih? Yang cempat cerita banyak. Enggak sih, Bapak tuh orangnya Masya Allah baik banget. Enggak pernah nuntut macam-macam ke anak-anaknya. Walaupun saya baru dikeluarga ini baru 3 tahun, tapi saya ngerasain banget kebaikan beliau itu luar biasa. Dan beliau enggak pernah nuntut apa-apa dari anak-anaknya. Yang penting, paling enggak karena kita memang tinggalnya tidak serumah, dia mintanya kayak sering-sering dateng, ya itu aja sih yang sering dia kasih tau. Dan paling kalau almarhum itu nitipnya cuma satu. Saudara-saudaranya itu harus pada rukun. Dan memang kalau kita lagi ngumpul, almarhum itu paling seneng banget. Apalagi ngeliat orang ujungnya. Mereka pada main di rumah, ya meskipun misalnya kita nggak perlu jalan jauh, tapi yang penting kita kumpul aja. Wah udah udah seneng gitu makan siang baru, kita mengin. Atem kan memang saya mencoba, apa, memposisikan diri saya kalau saya udah tua. terus. Anak-anak udah besar. Ya hiburannya tuh cuma pengen ketemu anaknya aja gitu, nggak perlu ngasih macem-macem gitu. Itu yang sering almarhum bilang sama saya juga. Mereka nggak perlu minta ini, minta itu. Yang penting sering dateng. Apa, kalau lagi kosong mungkin gitu. Kalau ada waktu ya kita ajak main, kita ajak jalan. Ya mungkin itu sih, apa namanya, suasana di hari tua dari orang tua saya. Dan Alhamdulillah, kemarin kita lagi ada semua di Jakarta, kumpul semua. Jadi, mulai dari proses meninggal almarhum, sampai ke makaman, kita semuanya juga kumpul. Pada saat kemarin siang ngobrol sama macem-macem sendiri, ada yang diobohin apa sih? Siang-siang sebelum pamit pulang kemarin? Ini udah ngobrolnya udah satu arah. Karena bahkan struk kedua udah nggak bisa bicara. Jadi, paling pas begitu ketemu, ya ngobrol aja. Ini, gue udah ketat gitu. Ya, abis pulang kerja dari sini. Cerita aja gitu. Katanya, kita nggak boleh, kalau dia teriak aa gitu, apa sih apalagi. Kita anggap aja kita ngerti gitu. Kita anggap aja itu ngerti gitu. Bikin-bikin dia senang. Ada kita interaksi ya sayangnya, untuk yang kayak video call gitu, kita cek responnya masih bagus waktu itu. Pak, gimana kabar? Ya, tangannya berarti. Dia kasih salam rindu gitu. Salam, ya gini-gini, dia bisa, masih bisa. Tapi, tangan yang satunya udah nggak bisa. Tapi, almarhum sendiri, almarhum sendiri, tipe ayah yang seperti apa sih, buat baru dulu sendiri? Orang dulu, aku tahu dia orang. Ayah sama anak-anaknya, lalu, dulu waktu kecil selalu bawa oleh-oleh, lalu setiap pulang kerja. Ya, meskipun cuma makanan, gitu. Permen, tubuh, atau mungkin, ya, snack-snack gitu. Itu udah senang banget buat ini. Mbak Gimul, ini kan mendekati idola kita juga ya. Maksudnya kan sempet ada momen, pengen bareng sama almarhum nggak sih? Kayak apa gitu? Atau mungkin kayak masakan? Kita malah justru nggak melihat, di hari raya, kita lebih pengen momennya selalu bersama. Wah, iya. Apapun, misalnya. Momennya gitu. Tapi kebiasaan yang paling mirip buat gue ini? Kalau aku sih, bercandaannya Mbak Aji. Kalau kamu apa? Iya. Canda-candaannya sih. Terus bagi itu karirnya sebagai antua, apa sih? Iya. Beliau bisa dibilang tuh, apa ya, bisa menggantikan sosok bapak buat aku. Karena memang aku dari kecil kan nggak sama bapak. Jadi, di saat aku sama Ibnu, dia tuh welcome banget. Masya Allah baik banget. Jadi, aku ngerasa bener-bener disayang gitu. Seperti anaknya sendiri. Dan, kalau ketemu juga, lebih banyak bercandanya, ngobrol, pelukan, yang kayak gitu. Ya, pasti akan dirindukan sih. hal-hal yang begitu. Dia tuh sayang banget sama anak perempuan. Karena kan di keluarga, anak perempuannya cuma satu. Begitu sama menandu-menandunya, dia senang gitu. Apalagi kalau menandunya tuh nempel. Istilahnya tuh, kayak glendotan atau apa, dia tuh senang banget digituin. Jadi, kalau laki-laki kan agak susah ya, untuk block language-nya, atau bahasa. Kita, laki-laki tuh kayaknya miskin untuk kata-kata gitu. untuk bilang sayang, cinta gitu. Tapi, kita tahu dari, perasaan, dari mukanya, kalau orang tua tuh, bisa tenang. diperhatikan. Adek? Sama anaknya. Adeknya ibu. Adek saya. Jadi, anaknya almarhum, itu anak keempat. Anak keempat. Itu jadi satu liang ya? Jadi satu liang. Iya. Mas diri memang ditunggu. Mohon maaf, karena Bapak sendiri atau dari ibu? Ya, keluarga aja. Iya. Karena memang semua keluarganya Bapak aja disini semua. Mulai dari ibu Bapak. Terima kasih banyak ya teman-teman ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.